Kitab Yosua, Pasal 4 Batu-batu peringatan Setelah semua umat menyeberangi sungai Yordan, Tuhan berkata kepada Yosua, Pilihlah dua belas orang, satu dari setiap suku. Perintahkan kepada mereka untuk mengambil dua belas batu dari sungai, di mana para imam berdiri, dan bawalah batu itu dan letakkan di tempatmu berkemah malam ini. Jadi, Yosua memilih seorang dari setiap suku, lalu dia mengumpulkan kedua belas orang itu. Dia berkata kepada mereka, Pergilah ke sungai tempat kota kudus Tuhan Allahmu. Setiap orang harus mencari sebuah batu. Sebuah batu untuk setiap suku Israel yang dua belas itu. Bawalah batu itu di atas bahumu. Batu itu menjadi tanda bagimu. Kemudian hari, anak-anakmu bertanya kepada kamu, Apa artinya batu-batu itu? Kamu akan mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan menghentikan air mengalir di sungai Yordan. Ketika kotak kudus perjanjian Tuhan diseberangkan, air berhenti mengalir. Batu-batu itu menolong orang Israel mengingat hal itu selamanya. Jadi, orang Israel mematuhi Yosua dan mengambil dua belas batu dari tengah-tengah sungai Yordan. Satu untuk setiap suku Israel yang dua belas itu. Sesuai dengan perintah Tuhan kepada Yosua. Dan mereka mengangkatnya ke tempat perkemahannya dan meletakkannya di sana. Yosua juga meletakkan dua belas batu di tengah-tengah sungai Yordan, di mana para imam berdiri ketika membawa kotak kudusnya. Dan batu-batu itu masih ada di sana hari ini. Tuhan telah memerintahkan Yosua untuk mengatakan kepada umat yang akan dilakukan, yaitu yang telah dikatakan Musa kepada Yosua. Jadi, para imam yang mengangkat kotak kudus tetap berdiri di tengah sungai Yordan hingga semua selesai dilakukan. Sementara itu, umat bergegas menyeberangi sungai. Setelah umat selesai menyeberangi sungai, para imam membawa kotak kudus Tuhan ke depan umat. Orang dari suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manashe menaati Musa. Mereka menyeberangi sungai di depan umat lainnya. Mereka telah dipersiapkan untuk perang. Mereka akan menolong orang Israel lainnya, mengambil negeri yang telah dijanjikan Allah untuk memberikannya kepada mereka. Kira-kira 40 ribu tentara dipersiapkan untuk perang lewat di depan Tuhan. Mereka berjalan menuju dataran Yeriho. Pada hari itu, Tuhan membuat Yosua besar terhadap semua orang Israel dan mereka menghormatinya mulai dari saat itu, seperti mereka melakukannya terhadap Musa. Tuhan berkata kepada Yosua, perintahkan para imam keluar dari sungai itu. Jadi, Yosua memerintahkan para imam, keluarlah dari sungai Yordan. Para imam menaatinya. Mereka mengangkat kotak perjanjian Tuhan dan keluar dari sungai Yordan. Ketika mereka menginjakkan kakinya ke tanah di seberang, air sungai mulai mengalir kembali. Umat menyeberangi sungai Yordan pada hari ke-10 bulan pertama dan berkemah di Gilgal, di sebelah timur Yeriho. Mereka membawa kedua belas batu yang diangkat dari sungai Yordan dan Yosua menyusunnya di Gilgal. Kemudian Yosua berkata kepada orang Israel, di kemudian hari, keturunanmu bertanya kepada orang tua mereka, apa artinya batu-batu itu? Katakan kepada mereka, batu itu menolong kami untuk mengingat jalan orang Israel menyeberangi sungai Yordan di atas tanah kering. Tuhan Allahmu telah menghentikan sungai Yordan mengalir sehingga kamu dapat menyeberanginya di atas tanah kering seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan atas laut merah sehingga kami dapat menyeberanginya di atas tanah kering. Tuhan melakukan itu sehingga semua orang di negeri itu dapat mengetahui bahwa ia sangat berkuasa. Maka mereka selalu takut akan Tuhan Allahmu. selamat menikmati.